Pemilsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong semua kepala daerah di Kabupaten Kota Dijabar meningkatkan investasi untuk wilayah masing-masing. Menurutnya investasi merupakan seperempat kekuatan ekonomi yang sanggup mendatangkan banyak lapangan pekerjaan. Ditemui usai membuka West Java Investment Forum atau WJIS di Bandung beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ada empat ukuran dari pertumbuhan ekonomi, salah satunya investasi. Karenanya dirinya pun mendorong para kepala daerah di Kabupaten Kota Dijabar untuk aktif mencari dan menjalin hubungan dengan para investor untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Dirinya optimis datangnya investasi dapat membuat ribuan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Ritwan Kamil pun menyatakan WJIS merupakan salah satu bentuk komunikasi yang penting dijalin untuk menggunakan investasi. Tahun ini pihaknya bersama Bank Indonesia fokus untuk ketahanan pangan atau food security dan energi terbarukan atau renewable energy. Sesuai instruksi Presiden, Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat, Herawanto pun mengungkapkan investor datang dari berbagai negara tidak hanya langsung, tapi ada pula yang bergabung secara online. Itu praktis dari seluruh prosok, jadi dari semua seluruh benua itu ada. Eropa ada, dari China, Tiongkok, dari Taiwan, juga dari berbagai belahan ini. Makanya apa yang terlihat di sini ini hanya sebagian dari kamu yang melihat secara online. Ini yang menarik bahwa Jawa Barat bagaimana itu tetap selalu menjadi incaran. Incaran setidaknya selalu melihat etalase WJIS mencapai dari waktu-waktu mulai dari 2019. Nilai proyek yang ditawarkan dalam WJIS kali ini mencapai Rp59 triliun. Rituan Kamil pun optimis jumlah investasi yang masuk ke Jawa Barat tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terlihat dari jumlah investasi di Jawa Barat dalam satu semester tahun ini sudah mencapai Rp83 triliun. Sedangkan tahun lalu dalam setahun mencapai Rp136 triliun.